Pemirsa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia Persero TBK memutuskan untuk merombak jajaran direksi dan komisaris perseroan. Direktur Utama Bank BNI terpilih Ahmad Baikuni menyatakan bersyukur Kementerian BUMN masih mempertahankan mayoritas susunan direksi sebelumnya. Hasil RUPS-LB emiten berkode saham BBNI ini memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Marwanto Harjo Wiryono dari Jabatan Komisaris Perseroan serta memberhentikan Catur Budi Harto dari Jabatan Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Jaringan BNI. Sementara posisi Direktur Keuangan yang tadinya diisi oleh Anggoro Eko Cahyo digantikan oleh Aryo Bimo sebagai pendatang baru di jajaran Direktur BNI. Anggoro sendiri saat ini mengisi pos Direktur Bisnis Konsumer. Meski terjadi perombakan di jajarannya namun Ahmad Baikuni sebagai Direktur Utama mensyukuri jajarannya relatif tak banyak berubah. Domenya pemegang saham bukan kita lah ya saya gak lakukan lah kalau masalah itu ya ya tapi ya saya bersyukur peratnya pergantian kita akan sudah.